tak lupa saya selalu mengingatkan jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe ke channel Askelava Aquafis karena untuk video selanjutnya kemungkinan besar saya akan membagi membagi-bagikan hadiah kaos depresso seperti ini tidak usah dibuka ya karena teman-teman mungkin sudah pada tahu jadi yang belum subscribe segera subscribe untuk menuju seribu subscribe doakan teman-teman semoga seribu subscribe terwujud amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dunia air kembali lagi mungkin ke channel saya yang notabene pembahasan di dunia air ya jadi kru kita sudah sepakat untuk setiap channel konten-konten yang kita buat itu selalu berkaitan dengan tentang dunia air nah untuk kesempatan kali ini mungkin pembahasannya tidak jauh juga tentang koleksi apa ya istilahnya peliharaan saya di belakang ini saya punya koleksi predator-predator ya yang untuk apa namanya pasar di daerah saya khususnya di wilayah kendal itu yang nanti untuk konten ini saya akan buat yaitu perkembangan pikok bus di pasaran artinya di wilayah kendal khususnya itu agak meningkat ya jadi untuk bulan-bulan ini saya istilahnya mengkoleksi agak agak maksudnya enggak banyak sih agak banyak gitu aja artinya saya juga belajar untuk budidaya juga sebelumnya juga saya sudah pernah breeding juga di ikan pikok bus tapi tidak saya lanjutin karena fokus saya memang di ikan oscar ya untuk pembahasan kali ini mungkin saya agak berbeda artinya untuk oscar bukan pembahasan maksudnya ini gini karena saya di awal-awal bulan ini saya kembali lagi mengoleksi indukan-indukan pikok bus ya jadi kemarin itu saya belanja ikan pikok bus khususnya mono nah alhamdulillahnya saya punya surprise untuk kali ini mungkin bisa ditonton bagi subscriber setia mungkin yang notabene yang saya harapkan artinya sukalah dengan konten-konten yang kita buat untuk kedepannya jadi pembahasan kali ini saya punya indukan pikok bus yang kemarin pagi eh tadi pagi itu bertelur jadi bisa ke sana shottingannya nah dibalik tirai itu ada sepasang dua sejoli ya dua sejoli ikan maksudnya ikan pikok bus mono monokulus ya size-nya 28 29 lah jadi itu sedang bertelur jadi gini sebelum nanti saya buka tirai itu itu saya akan menjelaskan gini mungkin bagi kalian yang notabene awam ya ini saya khususkan buat yang awam artinya saya tidak menggurui tidak menteri disini tapi berbagi cerita saja yang pernah saya alami gitu kan yang sebelum-sebelumnya memang saya sudah pernah apa pelihara tapi ini untuk detail saya akan pelajari sejak awal Maret ini ya artinya ingin membudidaya disini saya akan menjelaskan sedikit saja mungkin bagi teman-teman yang sudah punya koleksi ikan pikok bus mono itu di size 28 27 29 itu sudah bisa dibudidaya artinya sudah bisa diperkembang biakan dikembang biakan artinya itu untuk pembahasan pertama yang mungkin saya bahas perbedaan jantan dan betina mungkin kita zoom ke arah sana nah gini untuk perbedaan jantan disini ini kan terlihat dia jenong ya tapi ini sudah pasti jantan untuk betinanya kan ada yang jenong ada yang enggak lah ini kita sudah terdeteksi karena ini apa sudah penjodohan lah yang saya bahas ikan yang masih dalam satu konteng seperti ini misalkan mendeteksi betina dan jantan secara spesifiknya gini aja kalau ini misalkan ini yang saya tunjuk ini ya ini saya sebut ikan monokulus betina dari dayungnya itu perbedaannya gini sama yang jantan dayung disini itu agak pendek dayungnya agak pendek terus bagian tengkorak depan kalau betina itu agak apa ya bisa dikatakan oval gini ya kalau jantan itu agak apa ya namanya agak runcing kalau betinanya itu cekung gini tapi kalau jantannya agak runcing kedepannya jadi misalkan jantan ini ya ini ini disini jantan ini ini kepalanya kepalanya runcing kepalanya runcing ikannya agak panjang itu kepalanya runcing terus dayungnya itu agak panjang dayung sini agak panjang dayungnya itu agak panjang terus fin ini biasanya cenderung meruncing kalau apa namanya yang jantan kalau betina agak oval seperti ini nah ini itu ciri spesifiknya tapi kadang-kadang juga ada yang membingungkan artinya ikan yang bentuknya betina belum tentu itu betina ikan yang bentuknya jantan belum tentu juga itu jantan lah kita harus bisa mempelajari tabiatnya misalkan sebelum kepenjodohan kita harusnya paham dari sini dari komtengan ini ikan yang birahi itu kadang terdeteksi di komtengan seperti ini kita harus membutuhkan tank yang besar tank disini yang saya pakai 1 meter 50 kali 50 kali 50 bagi saya cukup lah karena lahan saya memang kurang memungkinkan disini saya sudah bisa mendeteksi ikan itu birahi sama yang mana nanti ketika sudah terdeteksi kita penjodohan ke kolam penjodohan artinya ke akwarium penjodohan jadi dijadikan 1 cuma di akwarium itu hanya ikan 2 bisa nanti untuk kedepannya kita belajar membudidaya nah ini yang tadi saya sebutkan mungkin dibalik tirai ini ikan saya penjodohan pertama di bulan Maret ini sebelumnya saya sudah vakum ke dunia pikok bas saya menekuni dunia oscar nah ini saya main lagi ke pikok bas itu disini ikan saya nah dari sedikit ya biar kelihatannya penasaran ya tereng 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 nah ini ikan pikok bas saya ke apa pagi tadi bertelur nah ini penjodohan kira-kira selama berapa minggu ya kurang lebihnya dua minggu lah ini awalnya saya mendeteksi betina dan jantan terus malah ini di kolam aquarium gede ini malah belum terdeteksi tapi disini saya memaksakan untuk berjodoh alhamdulillah nya nelor juga tapi kurang paham nanti jantannya mau ngesek atau ngesek atau ngesek atau ngesek atau ngesek pendek ini saya belum paham soalnya ada permasalahan di saat bertelurnya jadi semoga aja kita berdoa untuk terbaiknya ikan pikok bas saya berhasil gesek atau lulus proven gitu bisa dikatakan seperti itu lulus trot-trot-trot trot-trot trot-trot kalau bahasa terus saya jadi ikan mono saya ini berhasil bertelor yang saya harapkan ikan saya tetap jadi burayak-burayak ya untuk kedepannya mungkin saya tidak muluk-muluk sih artinya bisa apa berbagi gitu aja jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah punya ikan mono bisa kalian kalau sudah css 26-27 mungkin kepingin budidaya nah itu deteksi dulu jantan dan betinanya yang tadi saya sebutkan terus jadikan satu dalam satu akuarium nah kasih dasaran apa submedia subscribe ya jadi kalau saya media subscribe-nya pakai ini apa namanya keramik ubin ya dibalik dibalik tapi yang tekstur kasarnya ya nah itu seperti itu mungkin video singkat kali ini seperti itu jadi tidak banyak panjang lebar nanti ada yang komen banyak ngomong gitu disini saya gak seperti itu maksudnya saya hanya sharing aja terima kasih untuk kesempatannya untuk video selanjutnya tetap pantengin terus channel kita ya Askelava Aquafis tentunya tak lupa saya selalu mengingatkan jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe ke channel Askelava Aquafis karena untuk video selanjutnya kemungkinan besar saya akan membagi membagikan apa ya hadiah kaos depresso seperti ini gak usah dibuka ya karena teman-teman mungkin sudah pada tahu jadi yang belum subscribe segera subscribe untuk menuju seribu subscribe doakan teman-teman semoga seribu subscribe terwujud amin gitu aja ya untuk video singkat kali ini terima kasih atas kesempatannya jangan lupa like comment and share untuk video kali ini jangan lupa subscribe ke channel Askelava Aquafis salam dunia air